Puncak Hari Ulang Tahun Jakarta ke-495 diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada Sabtu malam. Kegiatan yang bertajuk Jakarta Hajata dengan tema kolaborasi, akselerasi, dan elevasi ini menampilkan sejumlah penampilan menarik dari musisi Papanatas. Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang bertajuk Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495 Jakarta Global City diselenggarakan di Jakarta International Stadium Jakarta Utara mulai pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat Sabtu malam kemarin. Acara yang disiarkan langsung oleh CNN Indonesia TV ini dipandu oleh Coky Sutohang dan Astri Piyar. Sederet artis, penyanyi, hingga band ternama mengisi acara di antaranya Ungu, Wali, Badi, Reza Atamevia, Mahalini, Lea Siman Juntak, dan masih banyak lainnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan momen puncak Jakarta Hajatan pada Sabtu malam kemarin adalah di mana pertama kalinya Jakarta International Stadium dapat mengadakan konser dengan menghadirkan lebih dari 60 ribu penonton. Ini adalah kali pertama peringatan ulang tahun Jakarta dilakukan di Jakarta International Stadium dan juga ini pertama kali Jakarta International Stadium dipakai untuk penonton dengan lebih dari 60 ribu. Pasarikat Jakarta yang hadir dalam acara ini pun mengaku tampak senang dengan penggelaran konser yang memukau. Nonton! Seru banget, hebat, sampai joget-joget saya. Tapi nggak ada kamera untuk video-in kita joget-joget. Semuanya saya suka. Semuanya suka, hebat, sangat bagus, sangat-sangat bagus. Pemprov DKI Jakarta juga memastikan bahwa seluruh masyarakat yang menonton acara malam puncak Jakarta Hajatan ke-495 kemarin tidak dipungut biaya sepeser pun. Reza Siregar, Andri Kurniawang, Jakarta.